Video kiriman warga inspeksi mendadak petugas gabungan kepolisian Polairut Polres Bangka Barat, TNI AL Posmentok, Babin Kamtipmas, Babinsa Kodim 0431 Bangka Barat, Koko Pimcam melibatkan perangkat desa. Nelayan setempat serta warga menghentikan aktivitas tambang inkonvensional apung perairan penggalang Mentok Bangka Barat, di mana sidak dimulai sekitar pukul 14.30 sore dipimpin Cemat Mentok Sukandi. Sedikitnya terdapat lebih dari 30 ponton tambang sistem selam berada di lokasi dan beberapa di antaranya sedang beroperasi menambang pasir timah. Sedangkan ponton lainnya sudah menghentikan aktivitas bahkan bergeser dari perairan setempat sebab takut ditangkap petugas. Penertiban dilakukan petugas berwenang lantaran tambang tidak memiliki legalitas dan berada di wilayah perairan zona tangkap nelayan. Diketahui perairan Tanjung Ular juga merupakan zona lintas perairan dan terdapat pelabuhan kawasan ekonomi khusus. Sidak sekaligus penertiban tambang ilegal perairan berlangsung sekitar 2 jam berjalan lancar dan kondusif. Di lapangan kami temukan memang ada beberapa ponton yang bekerja di sana dan setelah kita lakukan mengecekan juga memang tidak memiliki legalitas di situ. Masyarakat di situ juga yang melakukan kegiatan. Namun setelah dari itu kami bersama-sama dengan pihak kecamatan dan aparat terkait lainnya mengimbau dan meminta kepada masyarakat yang ada di situ untuk menghentikan kegiatan tambang mereka karena mengganggu aktivitas tangkap nelayan jalurnya. Sehingga pada saat itu pun mereka mungkin kooperatif dan langsung berhenti dan menggeser semua ponton-pontonnya ke luar dari perairan Tanjung Ular. Satpol Airud Polres Bangka Barat menegaskan para penambang agar tidak beraktifitas di perairan dimaksud dan memastikan zona tangkap nelayan bersih dari tambang. Namun jika ditemukan akan diproses hukum berlandeskan undang-undang yang berlaku. Dari Mentok Bangka Barat, Hamdani, FRI Bangka Belitung melaporkan.